Intro Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta agar anggota TNI bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan lahan tidur dijadikan sebagai lahan pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan Hal ini pun mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan Pasca COVID-19, Jenderal Dudung memerintahkan anggota TNI harus berbuat di tengah masyarakat Saya perintahkan kepada seluruh jajaran bahwa sekecil apapun permasalahan masyarakat TNI akan terdapat harus habis dan harus menjadi solusi TNI Angkatan Darat dimanapun dia berada harus berdampak Salah satunya adalah pemanfaatan lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh Angkatan Darat termasuk lahan-lahan tidur yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah maupun perusahaan-perusahaan yang ada kita manfaatkan dan kemudian hasilnya nanti akan kita berikan kepada masyarakat yang menanggapi hal ini, Dandim 0416 Bungo Tebo Letkol Infanteri Arianto Maskarus Bagio mengatakan Kodim akan mengoptimalkan penggarapan lahan tidur yang ada di belayah Kodim 0416 Bungo Tebo dimana Kodim akan menggandeng dinas terkait sehingga kegiatan ini tidak hanya simbolis mata Dandim mengatakan setidaknya ada 250 hektare lahan yang berpotensi untuk digarap Dari Bapak Kasa tadi, setelah pencanangan ini maka diharapkan penggarapan lahan-lahan tidur ini segera kita optimalkan tidak hanya simbolis, namun betul-betul terpadu dengan dinas terkait, khususnya dinas pertanian dari kabupaten sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Kasa terkait dengan ketahanan pangan ini bisa dimanfaatkan dengan baik khususnya untuk menjaga ketahanan pangan wilayah Terkait tanaman yang akan ditanam Arianto mengatakan akan menyesuaikan kondisi di belayah masing-masing dengan fokus menanaman padi jagung dan kedelai Dari Tebo, tim redaksi Bungo TV